Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tak lupa pula anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul atau melakukan pembelajaran lagi di semester 2 ini Yakni kita masuk ke pembelajaran Bahasa Arab untuk kelas 4, Minggu ke-1, semester 2 Kali ini kita masuk ke pelajaran keempat, Adar Surabya Yaitu tentang Afrodul Usrati Anggota keluarga Untuk itu sebelum kita masuk ke materi, mari kita buka dengan pembacaan doa Semoga kegiatan kita ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT Apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan rida dari Allah SWT Amin Wahusun ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani R.A. Wahusun ila hadrati Syekh Hashim Ash'ari R.A. Wahusun ila mu'asisati ta'limiyatika bursari malang Wa asadidina wa walidina wa talamidina Bi anna Allahi ulida rajatihim fil jannah Wa yangfawun abihim wa asrarihim wa anwalihim wa ulumihim wa nafatihim Fittinia wa dunia wal-akhirah Min al-niyati salihah Wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihrina sirata al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Gheri al-mazlubi alayhim Waladzalin Amin Rabbi gfirli wa liwalidayya L'al-mukminin Amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi raba Wabilislami dina Wabimuhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzuqani fahma Waja'alni min ibadika salihin Amin Ya rabbal alamin Mari kita membaca sholawat nari ya Bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan Kamilata wa sallim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin illazi Tanhallu bihi al-qadu wa tafariju Bihi al-qrabu Watuqadha bihi al-hawaiju Watu'nalu bihi raghibu Wahusnun khatimi Wa yustaskar Ghamamu Biwajhi Al-qarim Wa'ala Alihi Wa sahbihi Fi kulli Lamhatin Wa nafasin Wa nafasin Bi'adadi Kulli ma'lumillah Ya rahmatin Ya rahmatin Wa rahmin Afradul usrati Anggota keluarga Nah ini kita Ada gambar Yaitu tentang Siapa ini Kakek Nah ini ada Nek Nenek Kemudian kakek ini Punya anak Kemudian Disebut Ini A Ayah Ini menantu Dari kakek dan nenek Yaitu Ibu Ini juga ada Paman Adik dari ayah Dan Bibi Adik dari Ayah juga Mohon maaf Ya Ayah dan ibu Kemudian Ini mempunyai Keturunan Yaitu Katakanlah Ini Ahmad Katakanlah Seperti itu Yang ini kedua Yaitu Fatima Nah kedua Namanya Fatima Yang ketiga Yaitu Namanya Aisyah Yang ketiga Yang keempat Yaitu Hamid Ya atau Katakanlah Hamid Ya Ahmad Fatima Aisyah Dan Hamid Mari kita masuk ke Mufrodat Ya Ini Kakek Kakek Bilu Arobi Ya Yaitu Jadun Ya Dalam bahasa Arab Kakek ini Jadun Jadun Artinya Kakek Kemudian Kalau Nenek Jadun Ya Kalian harus menghafalkan ya Nenek Kalau Kakek Jadun Kalau Nenek Jadun Selanjutnya Yaitu Abun Abun ini Ayah Ya Abun Merupakan Ayah Umun Umun ini Ibu Selanjutnya Amun Amun ini Paman Ammatun Bibi Kemudian Ahul Gabiru Nah ini Kakak Laki Yang tadi Namanya siapa Katakanlah Ahmad Kemudian Ini ada Uhtul Gabiratun Uhtul Gabiratun Ya Kakak Perempuan Tadi yang namanya Siapa Fatima Kemudian Uhtus Zahirah Adik Perempuan Adik Perempuan Yang tadi Namanya siapa A Aisyah Kemudian Selanjutnya Uhtus Zahirah Uhtus Zahirah Adik Laki Laki Yang tadi Namanya siapa Hamid Ini kita masuk Kepada Kawa'id Luhad Arobiyah Atau Tata cara Atau Undang-undang Rikoh Ini ada Isim Isyarah Isim Isyarah Itu Kata Tanda Tanda Vil Ismul Mufrodi Kepada Di dalam Kata Bentuk Tung 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 Ismul Isyarah Vil Ismul Mufrodi Yaitu Kata Tanda Pada Kata Benda Bentuk Tung 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 Ini contoh Ya Contohnya Saya terangkan Sedikit Makna Makna Dari Isim Isyarah Yang dimaksud Dengan Isim Isyarah Adalah Kata Tun Tunjuk Nah Kata Tunjuk Itu Kalau Isim Itu namanya Kata Isyarah Itu Isyarat Atau Tun Tunjuk Contohnya Hadha Yang artinya Ini Kemudian Zalika Itu Ini termasuk Isim Isyarah Mungkin Anak-anak Sudah Memahami Semuanya Ada Hadha Hadihi Kemudian Zalika Ada Tilka Nah Itu Masuk Isim Isyarah Kemudian Isim Mufrat Isim Mufrat Ini adalah Kata Benda Tunggal Jadi Kata Benda Itu Ada Tiga Kata Benda Yang pertama Mufrat Mufrat Itu Benda Tunggal Kemudian Muthanna Atau Tasniah Muthanna Atau Tasniah Ini Dua Ya Dua Benda Ya Kemudian Kalau Jama Nah Itu Ada Isim Ja Jama Kita Tidak Membahas Mufrat Ataupun Jama Kita Fokus Kepada Isim Mufrat Ya Mohon Maaf Kita Yang Tidak Membahas Tentang Musanna Ataupun Jama Kita Fokus Kepada Isim Mufrat Isim Mufrat Adalah Kata Benda Tunggal Contohnya Kitabun Sebuah Kitab Hanya Satu Kitab Ya Katakanlah Ini Hanya Satu Kitab Tidak Dua Kitab Atau Tiga Kitab Satu Kitab Ini Termasuk Kitabun Artinya Seperti Itu Madrosatun Sebuah Madrosatun Atau Panggunaan Madrosatun Sekolah Ya Bisa Dipahami Kemudian Penggunaan Isim Isyar Sesuai Dengan Kata Benda Tunggal Isim Mufrat Jadi Penggunaan Gimana Hada Abun Ya Hada Abun Hada Artinya Apa Ini Pinter Ini Abun A Ayah Berarti Ini Adalah Ayah Ini 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 Atau Hada Termasuk Isim Isyaroh Ya Isim Isyaroh Kemudian Abun Merupakan Isim Mufrat Bahim Tum Alhamdulillah Alhamdulillah Saya ulangi ya Hada Ini Merupakan Isim Isyaroh Kemudian Abun Adalah Isim Mufrat Jadi Hada Ini Kata Tunjuk Atau Isyarat Ya Kalau Abun Ini Merupakan Kata Benda Bentuk Tunggal Lupa Kan Bapak Ini Punya Nyawa Kata Benda Iya Dalam Bahasa Arab Semua Benda Itu Dinamakan Isim Itu ya Paham Lanjut Contoh Lainya Dhalika Akul Kabiru Dhalika Ini Masuk Kepada Isim Isyaroh Akul Kabiru Akul Kabiru Ini Masuk Kepada Isim Mufrat Dhalika Tadi Artinya Apa Itu Akul Kabiru Saudara Besar Atau Kakak Laki Laki Itu Kakak Laki Laki Ya Seperti Itu ya Kemudian Contoh Yang Lainya Tilka Umun Tilka Ini Apa Artinya Itu Itu Untuk Bentuk Perempuan Umun Umun Ini Ibu Tilka Ini Isim Isya Isyaroh Kemudian Umun Ini Merupakan Isim Mufrat Yang Artinya Itu Ibu Wallahu A'lam Bisa Sedikit Kelumit Tentang Pembahasan Kita Ini Insya Allah Kita Belajari Lagi Di Buku Ada Di Buku Paket Ini Semua Ada Untuk Untuk Mari Kita Tutup Dengan Doa Semoga Kekiatan Kita Ini Diberikan Kelancaran Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ilmu Kita Bermanfaat Amin Ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim book Dab 飞 Ben